Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menegaskan, tak ada satupun investor yang tergabung dalam Konsorsium Agung Sedayu Grup ESJ atau Konsorsium Nusantara yang hengkang, menurut Agung. Komposisi anggota konsorsium bisa saja berubah dan itu adalah hal internal konsorsium. Keterlibatan dalam membangun di IKN juga bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan apa yang dibangun, pembagian peran seperti apa adalah kewenangan internal konsorsium. Project B Project Ucap Agung menjawab Kompas.com, Kamis 4 Desember 2023. Hal senada dikatakan jurubicara OIKN Troy Panto, bahwa seluruh 12 investor yang tergabung dalam konsorsium tersebut memegang komitmen dan tetap semangat membangun IKN. Info kedua investor Wings dan jarum grup hengkang, Tidak benar, tegas Troy kepada Kompas.com, Kamis 4 Desember 2023. Ada pun daftar terbaru 12 Taipan Raksasa yang dimaksud OIKN yakni Agung Sedayu Grup, Salim Grup, Astra Grup, Sinermas Grup, Kawan Lama Grup, Mulia Grup, Pulau Intan, Alfa Grup Alfa Mart, Barito Pacific, Adaro Grup, Jarum Grup, dan Wings Grup. Sebelumnya dalam rapat kerja OIKN bersama Badan Anggaran DPLE di Jakarta, Senin 18 September 2023, diketahui konsorsium NSG mencakup 10 perusahaan dalam negeri, yaitu Asge milik Sugianto Kusuma Aguan, Salim Grup milik Antan Salim, Sinermas milik Frenki Wijaya, Pulau Intan milik Pui Sudarto, Jarum milik Budi Hartono, kemudian Wings Grup milik William Katuari, Adaro milik Teper Rahmat Boytohir, Barito Pacific milik Prejogo Pangestu, Mulia Grup milik Eka Kandra Negara, dan Astra milik Suryajaya. Namun demikian, dalam groundbreaking proyek swasta tahap pertama yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden Set Press, nampak bos kawan lama Groot Kuncor Wibowo dan bos Alfa Mart Joko Susanto turut hadir. Menurut Rui, terkait perubahan nama konsorsium dan konfigurasi anggotanya, ada pada internal konsorsium sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka untuk berkembang. Bahwa itu internal konsorsium dan sesuai dengan kebutuhan untuk berkembang, tanpa strui. Sementara itu, Corporat Rik Komunikation Manager PT Jarum Budi Darmawan menegaskan jarum sama sekali tidak terlibat sejak awal dalam konsorsium ASG maupun konsorsium Nusantara. Menurut Budi, bentuk keterlibatan perusahaan dalam proyek IKN adalah berupa pembangunan Botanical Garden sebagai ruang publik non-profit di IKN. Jarum terlibat di IKN untuk mengembangkan dan membangun Botanical Garden tidak diinvestasinya. Ini adalah program korporat ke Social Responsibility CSR kami, tegas Budi, saat dihubungi kompas.com, Kamis 4 Januari 2024. Proyek Botanical Garden Jarum saat ini masih dalam tahap perancangan dengan target groundbreaking yang masih akan disesuaikan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!